Berbagai material pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, terus berdatangan. Termasuk material untuk membangun duplikasi jembatan Pulau Balang. Dilansir dari Kontan, PT Steel Pipe Industry of Indonesia terbuka, ISSP telah menyelesaikan pengapalan pipa tiang baja pertamanya untuk pembangunan duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang, yang merupakan bagian proyek Ibu Kota Nusantara. Mengutip siaran persi yang diterima, Senin, 6 per 2, dijelaskan bahwa proyek ini hanyalah contoh kecil dari dukungan perseroan untuk pembangunan IKN dan proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Sekitar 62 persen dari pendapatan tahunannya terkait dengan proyek konstruksi, utilitas, dan infrastruktur, akan ada lebih banyak pasokan untuk proyek IKN di masa mendatang, ungkap Corporate Secretary dan Investor Relations ISSP Yohanes W. Edward dalam keterangannya. Menurut pemaparan Yohanes, jembatan tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pendukung logistik Ibu Kota Baru yang sedang dibangun di Penajam Pasir, Kalimantan, Indonesia. Duplikasi dari bentang pendek jembatan Pulau Balang ini dibangun untuk mencegah kemacetan lalu lintas setelah jembatan tersebut menghubungkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kota Balikpapan pada tahun 2024 mendatang. Jembatan duplikat yang akan dibangun Kementerian PUPR ini akan sejajar dengan bentang pendek jembatan Pulau Balang tersebut, sebutnya. Sementara itu, pembangunan jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter itu selesai pada akhir tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan APBN sekitar Rp1,3 triliun dengan pola kontrak bertahap. Untuk diketahui, pada tahun ini Steel Pipe Industri memang tengah fokus mengincar proyek IKN Nusantara. ISSP menyebutkan bahwa peluang pertumbuhan bisnis perseroan di tahun ini sebagian besar datang dari dalam negeri. Salah satunya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. 2023 yang fokus pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor serta revitalisasi industri. Sekadar informasi, material pembangunan IKN Nusantara sebagian besar masuk dari jalur laut yakni Teluk Balikpapan. Tak heran, aktivitas pelayaran di Teluk Balikpapan pun meningkat drastis. Bahkan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Balikpapan sudah memetakkan titik rawan di Teluk Balikpapan. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Balikpapan, M. Ta'wim Masuku menyatakan, telah melakukan pemetaan wilayah yang dianggap rawan untuk dilalui kapal logistik. Terkait keamanan, kami juga sudah mencoba melakukan pemetaan beberapa lokasi yang dianggap rawan, ujarnya pada webinar Forum Bialoh Hibni terkait potensi layanan logistik dan kepelabuhan di IKN Nusantara, awal Februari tahun 2023 kemarin. Jalur rawan tersebut diantaranya alur pelayaran sekitar area pelabuhan yang kerap digunakan dalam kegiatan nelayan. Jadi memang jalur balikpapan ini masih banyak nelayan yang melakukan kegiatan di alur. Ini akan terus kita tingkatkan pengawasan bersama stakeholder dan instansi terkait, jelasnya. Juga kawasan jalur perairan rawan pencurian pada zona area STS. Termasuk jalur perlintasan penyeberangan balikpapan, penajam yang tentu berpotensi menimbulkan tabrakan saat dilewati kapal logistik. Hal ini bisa terjadi karena ramainya arus penyeberangan di kawasan tersebut.